Intro 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 Hello mas drum Selamat datang di rumah saya Sir Onanye Motopolog Masyik Gagik Dan Kali ini saya kita lagi di Honda sport motoshow yang ada di Jogja dan di depan saya sekarang ada si CBR290R versi Kabuki ini keren banget nih dan apa aja sih bedanya Kabuki dengan CBR yang lain versi 250 nya ya kan sebelum saya jelasin itu belum saya kasih lihat itu semua nanti saya bakal kasih tahu ke kalian bahwa CBR290R yang seri Kabuki ini ini limited edition bro adanya cuma 100 unit di seluruh Indonesia jadi kalian yang mau beli buruan lah daripada kehabisan ya kan karena ini limited edition nih ganteng banget yoi ganteng yoi wis kita putrin dulu ya dan harga untuk Kabuki ini itu adalah 70.750.000 rupiah dan apa aja sih Bang bedanya Kabuki sama yang seri-seri CBR biasanya nah nih saya kasih tahu ya Bro dari Kabuki ini itu memiliki stripping stripping atau dekal ya mungkin untuk target pasaran mereka pengguna motor CBR290 yang suka modifikasi stripping atau dekal di motornya nih kayak gini nih eh yoh mantep nih ya pakai dekal dan kabuki ini kalau di Indonesia itu itu kayak tokoh legenda atau tokoh budaya Jepang kalau di Indonesia itu mirip seperti tokoh pewayangan lah kayak gitu Bro nih mantep banget dan bedanya sampai biasa itu upside down warnanya hitam Bro nih sok upside down warna hitam untuk part yang lain mungkin ya biasa velg depan warna putih eh warna hitam velg depan warna hitam ada strippingnya ini list velgnya ada terus dia pakai yang belakang itu warna putih ada listnya juga nih Bro ada listnya juga nih mantap nah yang belakang itu konsepnya warna putih dan yang depan itu warna hitam dan kalau kalian lihat video testernya atau video trailernya istilahnya dan pasti penasaran karena ada peta Indonesia di sini ya di motor itu ada peta Indonesia nya dan ya coba kita cari peta Indonesia itu di mana eh nanti ya peta Indonesia itu dimana ya bentar dan untuk peta Indonesia itu bisa kalian lihat di nah disini bro nih peta Indonesia nih bro nah ini kan produksinya dari Indonesia juga ya tapi dia untuk strippingnya atau apa karakter yang diangkat di sini itu budaya dari Jepang kayak gitu bro untuk depan masih pakai roadwinner terus rantai ini pakai apa nih tuh keren ini warnanya silver nih kalau ini tuh warna putih khasnya kalau cat velg pabrikan itu dia pakai powder coat jadi lebih awet bro tapi dia udah disini pakai list relek warna merah putih CBR tulisannya itu dan untuk rangkanya warna merah jadi konsep motor ini itu dari bagian belakang itu warna putih disambung yang depan itu warna hitam bro itu bro dengan rangka warna merah mantap banget nih joss Apsedon pakai swa masih biasa sih cuma yang perubahan yang paling kelihatan itu di mulai dari stripping sama velg japan belakang itu bro kalau yang lain itu masih biasa masih standar tapi untuk yang strippingnya itu paling mencolok mantap kan CBR ya mungkin kayak gitu dulu aja penampakan dari CBR290R yang versi Kabuki ini limited edition 100 di Indonesia jangan lupa like share comment subscribe salamoto vlog ayam salamoto vlog selamat menikmati